Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Channel Lele Wuringin Bitu Kali ini saya akan Oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih Yang telah subscribe channel ini Yang belum subscribe silahkan Subscribe Sampai Ini mulutnya kering Jadi kurang lancar ngomongnya Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Insya Allah channel ini akan bermanfaat Kita sama-sama belajar Ilmu ternak lele Mungkin atau dengan berita-berita yang lainnya Semua kita ambil ikmahnya Ya kali ini adalah Pengurasan ini ya Kolam Dimana sudah satu minggu Kurang lebih satu minggu Kolam ini berhasil kita Fermentasi dengan gedebok Sudah timbul jentik-jentiknya Ya kan Sudah aromanya itu sudah aroma Kayak apa ya Habitat lele aslinya Itulah seperti itu Tidak aroma semen Tidak aroma Bau Bau bangunan yang lainnya Ya jadi benar-benar Sudah berhasil Menetralisir dari bau-bau semen ini Memang sangat mujarab ya Ini saya juga belajar dari para suhu Suhu-suhu para peternak lele Yang sudah senior Bahwa Kolam yang baru Dari beton ini ya Dari semen ini Harus dikasih Gedebok pisang Dengan Dan ini ya Apa nama Daun kates Ya kan Seperti itu Nah ini Saya akan menunjukkan proses Pengurasannya ya Sistem drainase Yang saya gunakan ini ya Saya menggunakan Sistem drainase Tidak seperti Kolam-kolam Yang sudah senior ya Karena Ini saya keterbatasan dana Nah harusnya Ini Sistem Sentral drainase Ada di tengah ya Jadi Kondisi Lantainya itu Cembung Kayak mangkok gitu ya Kayak mangkok Di tengah-tengahnya Dikasih Lobang Dan saringan Nah seperti itu Karena dana saya Kurang cukup Karena dengan membangun Lantai yang Cembung mangkok itu Perlu ketebalan tertentu Ya kan Supaya tercipta Mangkoknya itu Ya kan Ini dana saya Tidak cukup ya kan Sehingga saya pakai Datar Ini datar Tapi tidak datar ya Kita miringkan ke sini Yang sini juga miring Ya kan Miring aja Sehingga Pembuangannya ada di sini Pembuangannya Mungkin tidak tampak ya Pembuangannya Tidak tampak ya Pembuangannya ya Artinya Sekarang ini tidak tampak Sekarang ini ya Jadi Apa namanya itu Hanya Saya gunakan Peralon Tiga perempat saja Ya kan Saya lubang-lubang-lubang Seperti itu Sebagai penyaringan Supaya bibit lilinnya Pada saat kita Airnya kita kuras Bibit lilinnya Tidak ikut Larut Tidak ikut Apa namanya itu Terbawa Air Seperti itu Nah Sistem Drainationnya adalah Seperti ini Ya Oke Rumah desa ini guys ya Seperti ini Ini ada tampak Disini adalah Mana ini Ini ya Ini ada pipa Satu Pipa dua Pipa tiga Ini adalah Ketinggian air Kalau melebihi pipa ini Misal ini seperti disini ya Ini Ini Disini Ini kalau airnya Air yang di kolam ini Air yang di kolam ini Ya kan Misal Melebihi Tinggi dari pipa ini Dia akan tumpah Lewat Lewat pipa ini Misal ini Kena hujan Ada Ada tambahan air hujan Ya kan Melimpah airnya Airnya akan tumpah Atau keluar lewat Pipa ini Jadi Bisa dikatakan Ini untuk Menstabilkan Permukaan Air Air akan selalu seperti ini Misal kita isi Sekian Kita isi sekian Berarti ini kalau kita sejajarkan Kan segini Ya kan Nanti ada ketambahan air Apa itu Nggak Nggak sampai ini Tumpah Ke bibirnya ini Nggak sampai Tapi Ngelewati pralon ini Sudah tumpah Sudah tumpah Seperti itu Nah Untuk pengurasannya Untuk pengurasannya sendiri Kita tinggal Mencabut Dari pralon ini Ya kan Ini ada Beberapa step Sebelumnya Ada beberapa step Ya kan Tampak liatnya Ini Kalau kita jabut lewat sini Dia nanti Air nggak akan habis Tapi hanya sampai sini aja Sampai sini aja Itu ya Kalau kita jabut sampai sini Ini Mana ini Sampai sini Nanti air juga akan sampai sini saja Gitu Kalau mau habis Mau habis Kita lepas L nya ini aja langsung Terus itu Air akan Terkuras Habis Seperti itu Akan kita Praktikan aja Langsung ya Kita buka Ini Paralon nya Kita buka aja Ini ya Ini yang Yang mana dulu Yang ini dulu Yang tengah Yang tengah ya Terlihat Yuk Yuk Nah Kayak gitu Nah Mungkin bisa terlihat Seperti itu Nah Ini kalau Saya menghendaki Jangan sampai habis Ya Jadi kita tambahin aja Peralon ini Nah Seperti itu Satunya juga Demikian Kan saya Kurah juga Nah Itu Kita Kita ingin habis Kita tambahin Peralon lagi Nah Biar enggak Habis Nah Ini air Dari sini Ini Langsung Kesana Ya Sana ini Sudah Apa Pembuangan air Ya Kegot Ya Seperti itu Nanti setelah dikoras Kita Bersihkan Nanti Kita isi Air yang Bersih Ya kan Sudah Apa namanya Itu Sehat Airnya Kondisi airnya Baru Kita Masukin Bibit Lele-nya Oke Ya Di Kabar sedikit Ya kan Di tengah Kondisi Bangsa Indonesia Yang sekarang Lagi ada demo Mari kita Sama-sama Introveksi Diri kita Sendiri Ya kan Bicara Jangan asal Bicara Ya kan Ya kan Karena mulutmu adalah Harimaumu Seperti itu Ambil Lekbahnya Ya Jadi Semua Apa yang terjadi Itu adalah Buah dari Apa yang Ditanam Mungkin Seperti itu Jadi kita Mari Sama-sama Introveksi Diri kita Masing-masing Berikan yang terbaik Kepada Bangsa Indonesia Ini Misal Kecil-kecilan Ya kita Berbaik-baik Mungkin Dengan terlak Lele ini Menyibukan diri kita Ya kan Dengan berbuat Baik untuk diri kita Untuk lingkungan Ya Gak usah neko-neko Ini bibit lele Nanti Mempermudah Orang yang Tetangga kita Yang Mau beli lelenya Jauh ke pasar Bisa Lewat Tetangga Lewat kita Dekat Lebih deket Dengan kita jual Lebih murah Dan lain sebagainya Ya Oke Terima kasih Saya ucapkan Semoga Tetap Sehat Ya Ibadah Istri Bauman Oke Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih Terima kasih